Wow, ini sampai tumpa-tumpa.. Oooooooooooo oke jadi masih di Sukabumi video ini, dan ini gue udah ada di jalan general Ahmad Yani, di belakang gue sudah ada tempat makan penjual makanan, mie bihun goreng, dan ini porsinya gila-gilaan guys porsinya jumbo dan ini adalah salah satu destinasi kuliner yang cukup terkenal di Sukabumi ini ini namanya mie goreng Mang Udin atau Engkuh gitu sebenarnya di Sukabumi ini ada banyak ya ada banyak yang jualan mie goreng ini dengan nama Mang Udin cuman ini adalah salah satunya dan kali ini gua nggak sendiri gua bersama kuncennya Sukabumi nih kita samperin aja yuk Peace Black asik iya 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 BM Boyz ya iya iya BM Boyz Black, ini kan gua nanya sama lu gua pengen ke mie goreng Mang Udin dan lu saranin yang ke sini, yang ke Engkuh ya? iya, yang ini menurut gua paling enak menurut gua sih menurut lu ini paling enak? iya gitu, dan dari Udin yang lain tapi banyak banget Udin ada berapa sih? nggak tau, lebih dari 2, lebih dari 3 deh kayaknya serius? iya dan rasanya menurut lu beda-beda? beda-beda cuman uniknya banyaknya sama? banyaknya sama, tapi dia cara masak tuh mungkin ada spesial ingredients yang beda mungkin yang asli yang mana coi? nggak tau yang asli sih, tanya aja dan juga langsung tanya-tanya ini sih yang ini udah generasi ke 3 deh kita nanya deh yang langsung terus? bapak kedua kedua itu anak itu oh, jadi ini udah generasi ke 3 ya? iya oke oke oke, dan ini kan di daerah sini ada beberapa mie goreng Mang Udin juga ya Pak? iya, cuman ini Pak Adang Pu Adang Pu? Pak Udin Pu gitu oh gitu, beda ya? iya bedanya apa tuh Pak? sama nama doang oh beda, sama nama doang sama nama doang Mang Udin lu siapa sih sebenarnya Pak? ini, Mang Udin oh, Mang Udin iya cuman nama Mang Udin sama tuh? cuman kalau nama aslinya Pak Rudin, cuman dipanggil aja Udin hahaha ini buka tiap hari ya Pak? iya, buka tiap hari tiap hari iya buka jam berapa sampai jam berapa? dari jam 4, setengah 4, pokoknya jam 4 sudah setengah editin tutupnya jam? jam 10 paling malam 10 malam? iya oke 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 udah deh Pak, saya mau cobain ya Pak ya? boleh boleh ini kalinya porsinya gede banget deh Pak ya? gede kalau satu porsi bisa untuk 2 orang 2 orang? iya kalau setengah porsi, seorang? kadang-kadang habis, kadang-kadang hahaha selain bingung? mending satu Pak, mie sama biun mie sama biun doang tapi kebanyakan mie mie ya, favoritnya ya Pak, makasih ya Pak ya yuk, yuk ini dagingnya daging apa nih? ayam ayam semua ya? ya halal ya ini cuma satu porsi? ini satu porsi serius? iya gila satu porsi guys satu porsi, dua isinya sehari bisa habis berapa kilo mie nih Pak? kamu kejualannya lagi turun biasa berapa kilo? 20 sampai 30 kali kalau sekarang? kurang? kurang 15 ya apa ini? 15 atau 10 15 sampai 10 sampai 15 ya? turun banget ya gara-gara covid ya iya selamat menikmati selamat menikmati ini porsinya gila banget guys ini porsinya gila banget guys empat orang? iya, enggak soalnya gini, itu biasa buat makanan di rumah tapi kalau gue biasa makan satu juga jadi lu bisa habisin satu ini? bisa, biasa sekarang bisa habisin? ayo ayo let's go hahaha gue baru makan tadi, oh sama gue juga jadi kalau nggak habis kita bungkus aja ya ya terus ini pakai dagingnya daging ayam ya? iya ada ayam ada tulangnya juga guys? nah ini spesial nih, bisa request pakai tulang bisa request pakai tulang lebih gurih jadinya, tulangnya itu kan bikin gurih banget ya hahahha terus ini selain mie, ada sayurannya juga dikasih telur juga ya sayurannya ada kol, ada sawi juga wah ini banyak banget sih, kita langsung aja yuk makan yuk Wow! Sampai tumpe-tumpe guys haha wanginya ya wanginya ya wangi kecap kecap dan smoky kecap apa namanya? gan kecap khas skabungi kecap ganteng pogo kegiatan hahaha apa-apa gak apa ya mat namaam wow dia tekstur mie-nya tebal-tebal banget ya bisa dibilang ini tebal tapi masih tetap berasa kenyal enggak yang dimasaknya pun sempurna enggak yang keras dan enggak yang lodoh banget perfect banget ini masaknya jadi si mie-nya tuh emang tebal karena digodok sampai Oh iya-iya terus ini potongan ayamnya juga tebal-tebal tuh Hai untuk kita rasanya gua suka banget dia manisnya tuh balance banget dengan kita rasa gurinya mungkin dari si kecapnya tersebut ya perfect banget cita rasanya manis gurih dan tadi gue tambahin si sambalnya sambalnya juga menambah citarasa pedas yang sempurna sih pada ada aroma-aroma smoki juga ya dari penggorengan airnya wuuh dan biasanya sih penggorengan itu enggak dicuci enggak dicuci sama sabun tapi air panas aja berapa tahun enggak dicuci Oke enak sih mantra sih mantap terasa ini mas satu ini telurnya berapa telurnya telurnya pakai satu doang tapi itu banyak ya tapi kelihatan banyak loh eh lu tahu guys ini lama-lama gue pegel lho berat banget nih pegel ini berat banget sumpah 2 kilo 3 kilo aneh berat banget sumpah ini emang biasa kalau sebuah itu buat makanan keluarga gitu loh soalnya untuk harga 45 ribu kalau untuk seorang cukup mahal juga ya tapi emang porsinya banyak banget bisa dimakan 4 orang jadi per orang bisa 10 ribu doang hitungannya murah kan emang banyak banget orang makan sama nasi serius jadi dibagi 4 itu orang tuh malah kalau pakai nasi lebih gede ah iya karbo ketemu karbo bro iya kok itu sudah karbo iya enggak Indonesia enggak ada jauh-jauh dari nasi makan mipun enggak pedik langsungan hidup bro tapi tetap enak enak kok ini karena bumbu dipakai nasinya pun kan bumbunya tetap cukup lumayan mentok kayaknya ini biasa orang sini makannya pakai nasi enggak heran ketika dicampurin nasi bumbunya pasti bakal tetap berasa karena emang basicnya udah strong manis gurinya strong on point banget ya on point dan gue suka juga tekstur si sayurnya ya enggak ada yang layu ya masih masih crunchy ini gua akuin dengan cita rasa yang mantap terasa mantra dan porsinya yang no play-play kalian harus coba guys mantap terasa ini udah mulai begah gitu dan tidak terlihat ada pengurangan gue udah makan cukup banyak tetap tetap enggak ada setengahnya coy tetap di atas gila kalau kesuka bumi harus cobain alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi kesimpulannya ini luar biasa porsinya luar biasa banyak kita rasanya juga luar biasa enak mantra mantap terasa dan no play-play banget udah tiga generasi ya enggak perlu diraguin banget mantep deh udah ini sambil kita habisin kita kiris aja video ini thank you banget black oke jadi sekian dulu vlog kita eh bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe subscribe bm boys bm boys yoi oh iya dan kalau kalian yang misalnya udah ketularan virus aka yang virus lalu pasti bikin miler udah nyobain mie goreng mangudin ini langsung aja posting di Instagram kalian menggunakan hashtag virus aka nanti bakalan gua repost tag juga Instagram anak titikuliner jangan lupa juga follow Instagramnya anak titikuliner lu ada Instagram juga asik jangan lupa di follow oke thank you ok sip Akhir kata aja lupa makan bye 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 di Terima kasih telah menonton!